Intro Sampai jumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Yanicaya Lifestyle Kali ini saya akan membahas mengenai teknik trading scalping Nah sebagai seorang trader tentunya sudah tidak asing lagi dengan sebutan scalping Memang teknik ini merupakan teknik tercepat dalam mendapatkan profit trading Tetapi bagaimana cara kita bisa melakukan trading dengan teknik scalping ini? Memang tidak mudah dan tidak semua orang cocok dengan teknik scalping Karena membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih ekstra dibanding dengan teknik trading lainnya Baiklah mari kita mulai Saya memiliki 3 cara scalping yang menurut saya cukup baik Pertama teknik scalping dengan menggunakan stochastic Kedua teknik scalping dengan Bollinger Band Ketiga teknik scalping dengan Parapolixar Nah sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara mengaplikasikannya Mari kita simak yang berikut ini Scalping dengan Stochastic Scalping dengan Stochastic Terima kasih telah menunjukkan Bisa dipakai Time frame nya 1 menit atau M1 Untuk indikator yang dipasang kita bisa pasang Exponential Moving Average atau M50 Kemudian Exponential Moving Average atau M100 Dan Stochastic Oscurator dengan settingan 533 Untuk penerapannya kita pasang M50 Jika M50 berada di atas M100 Serta Stochastic melintas dari bawah ke atas menuju level 20 Kemudian lakukan sell jika M50 berada di bawah M100 Dan pasang stop loss nya di 2-3 pips di bawah level terendah terakhir Dengan take profit pada jarak 8 hingga 12 pips dari titik open Scalping dengan Bollinger Band Ini adalah gambar cat yang telah dipasang indikator Bollinger Band Pasangan mata uang yang dipakai adalah pasangan mata uang semua Tetapi yang terbaik adalah pada pasangan GBP USD Pada kondisi pasar sideways time frame nya M1 atau M5 Dan indikatornya adalah Bollinger Band Dalam setting default period 12 shift 0 deviation 2 Penerapannya Nah pada Bollinger Band akan nampak bahwa harga itu memiliki kecenderungan Untuk berbalik masuk Masuk kembali ke dalam Setelah menyentuh garis terluar atas maupun bawah Bollinger Jadi kecenderungannya setelah menyentuh garis atas atau bawah Dia akan ingin berbalik lagi untuk masuk Oleh karena itu ketika harga bergerak mencapai garis bawah Bollinger Dan ada satu candle yang masuk ke dalam cat Maka itu merupakan kondisi untuk buy Sedangkan harga ketika bergerak mencapai garis atas Bollinger Dan ada satu candle yang masuk ke dalam cat Maka itu merupakan kondisi untuk sell Nah untuk stop loss pasang di kisaran 5 sampai 10 pips Begitu juga take profit nya Parabolik SAR Nah ini adalah cat yang telah dipasang indikator Parabolik SAR dan juga SMA Untuk set up nya Pasangan mata uang yang kita pilih yang terbaik adalah Pasangan Euro USD Walaupun semua pasangan juga bisa kita gunakan Dan time frame adalah M1 Kemudian indikator yang kita pasang Simple moving average atau SMA 60 Dan parabolik SAR Setting default step 0,02 Maksimum 0,2 Penerapannya adalah ketika Euro USD berada di atas SMA 60 Dan bergerak naik ke atas parabolik SAR Itu menandakan sinyal buy Demikian juga sebaliknya Kalau harga berada di bawah SMA 60 Dan turun ke bawah parabolik SAR Itu sinyal sell Stop loss dan take profit Dapat kita letakkan pada jarak 10 sampai 15 pips Dari harga entry nya Bapak Ibu Anda sudah melihat video Bagaimana cara trading dengan scalping Pesan saya berlakulah bijaksana Sertai dengan psikologi trading Dan money management yang baik Dan rajinlah berlatih Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal trading manual Saya bisa membantu Bapak Ibu untuk trading dengan robot forex Yang diproduksi oleh super mega profit Yaitu MTD Mesin tambang dolar MTD kami ada beberapa versi yang sudah kami sediakan bagi Bapak Ibu semua Tergantung dengan tipe Bapak Ibu masing-masing Bergabunglah di super mega profit dengan menjadi member Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan sebulan antara 5% sampai 30% Menggunakan MTD Menggunakan MTD Bapak Ibu tidak perlu belajar ilmu trading Karena MTD akan berjalan secara autopilot system Oke more info hubungi saya Yanni Cahya Di 0822-3333-6640 Sekali lagi 0822-3333-6640 Saya Yanni Cahya Salam profit dan sampai jumpa